Jangan, jangan terlalu dilihat Wadli, dia bakal menjadi bini istri orang gitu Halo guys, semuanya lagi di channel FKR Project Nah, kali ini gue bakal nge-revision si VIA Atau dikenal dengan Alivia Yang dulu sempet berpacaran dengan artis yaitu Aji Bito Nah, berhubung mereka sudah putus Tahu-tahu nya sekarang ada yang sudah tunangan nih Anjay Berawal dari TikTok, sekarang jodohnya dari TikTok ya Dia berjodoh dengan si Reza Yang dengan akun ini kan Reza Ya, dulu dia sempet deket dengan Ria Ricis ya Pasti tahu dong untuk pengikutnya karena gue sempet ngikutin alurnya Sekarang ternyata mereka sudah pisah Tapi ya, mereka sekarang sudah sama-sama Ya, hubungannya ancur tapi dipersatukan gitu Anjay, sekelas Gue suka sih ini Gue suka, gue suka ya Dan mereka juga sama-sama cantik dan satu sisi Mereka ganteng juga ya Ya, jadi pasangan yang cocok untuk bateri sih Cocok sih Buat gue, ya mantap ya Oke, daripada kita lama-lama Nggak sebanyak bahasa basi Dan langsung aja kita coba mulai Yang belum menikmati tombol subscribe Silahkan di klik subscribe Sekarang subscribe itu gratis Jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Ke keluarga kalian Agar kalian dimarahin ya Karena video gue nggak ada yang benar Let's go, kita mulai sekarang Oke, teman-teman Nah, ini ada akun dari TikTok Alivia ya Tentu saja dengan jumlah pengikut 5,3M Itu tidak sedikit dari TikTok ya Mereka melalui hal yang panjang Karena gue udah tahu sejak lama dari Corona Corona kan viral terus mereka Nah, ini dia nih Kita bakal nge-reaction tunangannya aja ya teman-teman Oke, kita lihat tunangan yang Yang pertama ini Ini ya Oke Sebelum lamaran Nangis tegang Kenapa Setelah lamaran foto terus Ini memotivasi gue menjadi kaya ya teman-teman Gila, cantik, ganteng guys Kalau ada anda uang Itu semua akan terwujud gitu Entar, 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 entar Aduh, gila Serba hijau Nanti gue Nanti kalau tunangannya serba kuning Biar kaya tai ya Ini bikin semangat gue kerja ya Emang jodoh ya Emang mukanya agak mirip ya Ya gitu lah ya guys Entah kenapa kalau cewek-cowok sering bareng ya Sering deketan Pasti wajahnya selalu aura-auranya tuh mirip gitu Kayaknya milik baju nih Kak, dia taruh kebayanya dong Okay That I need you so much Hello, kembali lagi di miniflog aku Berawal dia sarapan dulu nih di rumah Karena ngejemputkan Dan agenda hari ini dia tuh minta Aduh Ngejemput di rumah Di rumah sakit Tidak aman para cowok-cowok sih ini Kalau kita ke rumah pacar ya Kalau kalian itu Ngasih kita rang makanan Itu kayak hal lebih sih Bukan kayak kepengen Bukan karena emang lapar Bukan itu karena kita bangga aja Kok bisa mencicipi makanannya Terus dimasakin kalian Dimasakin orang yang suka itu beda bos rasanya Jadi kangen gue zaman-zaman dulu ya Kita temenin beli mobil Kayak buat nama menambah koleksi gitu Kan sayang ya uangnya Yang panen coklat kopi susu Oh Ini pranknya ya Yang panen coklat kopi susu Ada yang baru gimana Nah itu tadi pas di parkiran Terus sekarang kita ke mall Katanya sih kayak ada pameran gitu Tapi aku kelaperan Jadi kita makan jenbu dulu Ini sumpah favorit kita banget sih Nah abis makan Kita ke tempat pameran mobil itu Tapi tiba-tiba Ini aku belum punya deh Bagi-bagi-bagi Oh ini meniplock neknya ya Buat main lupakis Nah ini dia showroomnya Ini showroomnya Ini kan yang di berat setara Bukan itu sih ya Ini showroomnya Bukan cara mau punya showroom Oh dibawahin tempat cincin ini Gue yakin di Vicky sini Ini Diki sengaja aku panggil Karena aku mau nge-pengam Asli ini bingung banget Harus seneng Apa harus kesel Karena diboongin Ini harus seneng sih Karena ini demi kemaslahatan Hati, batin, jiwa, raga, nasionalisme Kita semua Indonesia Raya Merdeka Dan alhamdulillahnya cincin Yang aku temuin di Bright Store Yang gak jadi beli Itu masih ada Yolah aku bener-bener seneng banget Mungkin ini emang masih rezeki kita kan ya Tapi dia agak lebih lebar gitu Iya ini aja Baik sih kak Oke Oke Sekalian weddingnya kak Sekalian aja Sekalian aja weddingnya Sekarang aku baru sadar Kenapa dia ngajak aku berangkat dari pagi Karena kalo misalkan Ketempat jewelry kayak gini tuh Bener-bener konsultasinya tuh Pasti makan waktu banget Apalagi milih modelnya juga Wah disini gila sih Modelnya parah Aku cocok dengan diri Gak kata dia Gak bisa berkata apa-apa temen-temen Udah lah kita harus bersyukur Mengucap alhamdulillah untuk hari ini Karena akhirnya kita berdua sama-sama Terima kasih banyak buat kamu yang selalu berusaha Wah gila Ini bikin semangat kerja ya temen-temen Jadi kita sebagai cowok Harus semangat gitu kerja ya Buat membelikan cincin kita Cew Masih jomblo Tapi gapapa guys Kalo lo orang punya banyak duit Cewek juga pasti akan mau gitu Tapi mereka emang gigi sih Gigi ya Gue gak mau miniflog lagi Nanti kelamaan Alwi Kenal Kenal Oke Next Photoshoot Photoshoot Mereka sudah pacaran Sudah lama ya temen-temen Udah deket Udah lama Langsung dilamar Gitu temen-temen Jadi jangan kelamaan ya Anda pengen pacaran Sampai setahun Dua tahun Jangan kelamaan Nanti jodoh anda Pasti di Kayak FYP sekarang ya Jujur ya FYP gue Kalo nonton TikTok Gini guys Jadi pacaran 5 tahun Eh nikahnya sama siapa Pacaran 4 tahun Eh diselingkuhin Pacaran 3 tahun Nikahnya sama orang lain Udah guys Anda kalo emang bener-bener Pengen komitmen ya Ya Pastikan umur anda Mateng dulu ya Jangan umur masih Belasan Itu masih kecil banget bos Jadi Ya lo orang Siap-siap aja Kalo emang Karena Pacar kalian Dan satu sisi kalian juga Kan harus kuat-kuat iman ya Karena di dunia ini Orang gak cuma Dia aja bos Pasti banyak orang lain Ya Kalo udah nikah kan Kalian pasti gak mungkin Melakuin hal seperti itu ya Mungkin sih Mungkin gitu Selingkuh itu mungkin Masih ada Cuma kan Meminimalisir ya Kalo kalian udah saling sayang Udah saling suka Yaudah bos Nikah-nikah aja bos Urusan dana Belakangan Anjay Oke Tadi video-video dari Akunnya Fia Sekarang kita ke akunnya Si Reza Nah Ini dia akunnya Reza guys Gue udah sampe ya Dengan jumlah pengikut 3M Terus dia terkenal ini dulu Kalo kalian mau tau Kalo si Fia kan terkenal Emang dari cantik Dan cakepnya dia ya Udah good looking emang Jadi kayak Gampang juga Nah Kalo si Reza ini Dia terkenalnya Nah gini nih guys Dia udah nulis Caption sih C-O Of Ngecek-ngecek Nah Kayak Cek rumah Ria Ricis Cek apa Cek apa Cek apa Dia sering kayak nge-review Hampir sama Kayak gerbek ya Cuma dia Ngecek Suka ngecek-ngecek aja Nah dia terkenalnya Firenya itu Pada saat zaman Corona Dan dia pun Dijodoh-jodohin ke Ria Ricis Karena dia sering main disana Akhirnya jadinya sih Nah kita lihat ya Untuk Videonya ya Ini ya Ini lamaran sih Anjay Permen Permen Adeknya Tapi adeknya Adeknya ini Cakep guys Ini buat Tapi masih kecil banget Dan Tapi agak beda sih Masih cakepkan Kakaknya Jujur Kakaknya Kalau adeknya agak cabi ya Kalau kakaknya Imut gitu Gue suka imut-imut Cincin Makasih aja Imut banget Makasih ya Makasih Imut kali bah Mukanya Om Eja main mobil mulu Kapan lamarannya Ini Ini yang nge-prankin tuh Berarti ya Tadi Ini Hamin 1 Mari kita cek Iya bener Om Eja gak bohong Besok Om Eja Insya Allah bakal lamaran Hari yang udah sangat ditunggu-tunggu Bertahun-tahun Dan sekarang mulai berasa Tegangnya guys Dan untuk menghadapi Hari esok Yang sangat berbahagia Dan super menegangkan Hari ini Om Eja Ada persiapan dulu Bakal ngapain aja Temenin Om Eja yuk Let's go kita perangkat First stop Kita scaling dulu Dadah kamu masuk duluan Sekarang giliran gue liat Udah keren banget Terusin karang gigi Cek dulu Before after Bayangin next stopnya tuh kita Cari gelang dan kalung dong Alhamdulillah Beres dapetin perhiasan Tadi kita sempat mampir ke rumah neng Nonton Piala Dunia dulu Dan sekarang kita sudah di venue Buat memastikan semuanya berjalan lancar Kursi-kursi udah dateng Eh eh ya Allah Dan temen-temen dekor Gak lama lagi nikah nih Nah ini ruangannya akan dipakai besok Disini nanti bakal dikasih kursi-kursi Disini akan ada tempat pelaminan Eh gue mau nanya deh Guys kayak Emang fungsi lamaran itu apa sih Kenapa gak langsung nikah sih Pelamaran itu cuma buat ngiket aja Atau emang persyaratan buat nikah ya Ya gue masih belum paham Kenapa lamaran dibuat Karena ada kawan gue yang gak usah lamaran Tapi langsung nikah Ada yang lamaran dulu Berapa bulan kan langsung nikah Kenapa gak nikah dulu ya temen-temen Apa masih belum yakin gitu Atau hanya mengikat saja Kan kayak duit lo sayang banget sih Iya gak sih? Ya kalau emang banyak duit sih Ya gak apa sih lamaran Gue bingung Jujur Kalau ada yang bisa jawab Tolong tulis di komen Gue masih bingung Kenapa lamaran itu ada gitu Anak selebgerak kayak gitu ya Sebelah sini yang keluarga wanita Dan nanti ada yang turun tuh Dari atas ke bawah Weh udah sampe bunga-bunganya Gisah bos Udah makin banyak yang ditemukan Cantik kalau apanya Cantik ya Sampe dipantau momski juga Ini bangku-bangku yang bakal ada di tengah pelaminan Gue bisa melihat harga ini ya Dan sepertinya jadinya gue bakal nginep disini Karena buat mantau sampe bener-bener selesai From confirm semuanya So udahan dulu aja tiktoknya Nanti ketemu lagi di video Yang berikutnya Lihat hasilnya seperti apa Tidak Abdul kalau tidak Tanpa foto Tadi kan kita lihat si Vat Siapa tadi Vat Vat ini main hp terus Pasti dia akan salep geram kan Pasti dia bawa story terus Ini dia storynya Oke kita bisa lihat foto-fotonya Yang pertama ini Wow Wow Yang foto di tangga tadi ya Wow Cintik kali bahwa Ini Oh ini yang milih baju tadi Kita kan udah nonton ya temen-temen Oke Kita udah nonton itu Wihidih Foto pertama Aku suka ini Kurang deket sih Harusnya nempel gitu kan Kayak Ow Foto itu kayak lebih Wow aja gitu Romantis Anjay Tempat yang tadi kita lihat Masih berantakan Nah ini hasilnya ya Udah Jadilah orang kaya ya guys Nanti biar bisa Gue kayak gini juga Gue juga pengen ya Doain aja ya kita Solawatin aja dulu Kita jadi orang kaya guys Aduh Aduh Ah Kok gue gak diundang sih Gue gak siapa-siapa Aduh Bini orang ya Gak boleh ya Kita melihat terlalu lama Bakal jadi bini orang nih Aduh Mama Mama Ini Aduh Aduh Cakep kali wah Oke deh Makanannya nih Makanan orang kaya beda ya Makanan gue kayaknya Yang penting ada Rendang aja sih bos Rendang udah itu udah aman bos Makanan orang kaya beda ya Kelasnya Gue cuma tau aja Rendang kayak selamaran Oke deh ada selfie box Sukaan via tuh Suka foto Sidi Ini kita coba 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 Anjay Jangan Jangan terlalu dilihat Wadli Dia bakal menjadi bini Istri orang gitu Nanti dia bakal nikah gitu Gue gak boleh kayak gitu Aduh Aduh Wow Aduh Jangan deket-deket lah Bos Gak bisa nih Gak bisa nih Gak bisa Tadi ada jadi bini orang ya Gak bisa ya Wow 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 Mungkin Itu aja guys Ini nanti videonya takut kepanjangan Jadi gue durasi Biar kalian juga Semakin pendek videonya Nontonnya juga semakin nyaman ya Apa itu durasi tidak penting Yang penting videonya pendek Dan tidak terlalu pendek juga Biar kalian nonton Paham itu Kalo kependekan kayak Kok tentu abis Itu yang gue rasain kalo nonton ya Kalo kepanjangan ya Bosen juga Oke Gimana guys Itu reaction eksplorasi gue ya Ya nikah Seperti itu Itu emang cantik dan ganteng banget Mereka berdua Ya gak bisa Kalo ngeliat gue kan Sumpah Di video kemarin ya Gue Gue reaksin sih Salsa bila eks gaul Gue jelek ya Dikatain sumpah Gue dikatain semua Cuma Ya gak apa-apa sih Emang gue Gue gak bilang gue ganteng ya Cuma jokers aja sih kemarin Gue cuma Bercanda Tapi diseriusin semua Jadi satu komen itu Hujatan semua Wah Gue dikatain juga Tapi emang sih Gue sadar diri gitu Sadar diri itu penting Karena Kalo lo pengen ganteng Lo harus ada duit gitu Kalo lo punya banyak duit Lo bakal ganteng gitu Kalo anda pengen cantik Anda tinggal pergi Ke Salon Cantik Mau bagusin idung Tinggal pergi ke Luar negeri Pipi Semua itu butuh duit bos Ya intinya itu aja ya Oke Semoga kalian berdua Via dan langgeng Lanjut ke sesi Part 2 nya Yaitu pernikahan Udah tunangan Oh iya Tolong jawab Jawab pertanyaan gue tadi ya Kenapa Harus ada tunangan Gue sampe sekarang Masih bingung Thanks guys Yang udah nonton video ini Jangan lupa klik like Comment dan subscribe And see you again Sampai ketemu di next video And see you again Oh iya Sebelum itu Sekalo ada salah-salah kata Gue minta maaf Dan Kalo gue Ngomongnya agak ngelantur Anen-neh ya Udah berbalamat Dilupakan ini semua Hanya hiburan ya Ya Udah itu aja sih Thanks buat kalian Dan nonton video ini Sampai ketemu di next video And see you again Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax